Oke testo-testo masih di homoboy channel yap Oke gue gak cahaya nagi tapi lo gak harus Karena minggu depan yang lagi akan rilis Gue akan bahas kenapa gue gak cahaya nagi Dan kenapa lo gak harus gak cahaya nagi Seperti biasa video ini fokus untuk Yang bingung mau gak cahaya nagi apa enggak Jadi gak terlalu bingung lagi habis itu ya harusnya Sesuai dengan karakter yang ada di akun gue Ataupun akun kalian Dan seperti biasa lagi Video ini Di video gue akan Mulai dengan rangkuman kitnya nagi Baru abis itu Gue akan bahas kenapa gue gak cahaya nagi Dan kenapa kalian gak perlu Gak cahaya nagi Oke sebelum kita mulai videonya Seperti biasa kalau mau bantu channel ini Bisa dengan join membership dengan cara klik tombol join di bawah Atau kasih super thanks dengan cara klik Di samping tombol share dan yang subscribe Jangan lupa klik tombol lonceng buat dapat notifikasinya Oke kita mulai langsung aja Dari rangkuman kitnya Yang nagi dulu ya Oke yang nagi ini adalah electric anomalis Action 6 karakter Basic attacknya dia punya dua stance Jogen stance dan juga kaget stance Jogen stance buff 10% electric damage dan juga Anti interrupt level meningkat Kaget stance itu buff penetration ratio 10% dan interrupt level meningkat ya Ini cara mengganti stance bisa dilakukan dengan special attack ataupun juga dengan chain attack Yang nagi juga punya special disorder Namanya itu polarity disorder Ini bisa diakses dari EX special attacknya dan ultimatenya ya Kalau EX special attack dan ultimatenya kena ke musuh yang sedang menderita anomali Ini akan men-trigger yang namanya polarity disorder Efeknya di link 15% dari original disorder Damage Ditambah damage dari 32% Anomali profisiensinya yanagi Dan polarity disorder ini tidak akan nge-remove anomali yang sudah ada Core pasifnya setelah yanagi mengaktifkan EX special attack Damage multiplier disorder akan meningkat 250% Saat squad member apply disorder effect ke musuh selama 15 detik ya Dan saat EX special attack yanagi kena ke musuh atau hit ke musuh Yanagi electric damage akan meningkat 20% selama 15 detik ke musuh tersebut Additional ability-nya saat karakter lain di squad itu anomali juga Atau attribute-nya sama Setelah yanagi mengganti stance Yanagi hit ke musuh dengan basic attack Bisa dengan basic attack Electric anomaly build upnya meningkat 35% selama 8 detik Untuk W engine-nya Pemakai dapat peningkatan electric anomaly build up rate 30% Saat special attack atau EX special attack hit ke musuh Sedang dalam attribute anomalis Anomali profisiensinya Pemakai meningkat 75 poin selama 15 detik Saat special attack Eh sorry Saat anomali profisiensi pemakai melebihi Atau sama dengan 375 Disorder damage dari pemakai tersebut akan meningkat 25% Intinya yanagi ini adalah anomali karakter yang bisa ngebuff disorder damage Dan dia juga bisa dealing damage besar dari EX special attack-nya Yang bisa ngeluarin polarity disorder ya Dan W engine-nya bisa ningkatin polarity disorder dan original disorder damage lebih besar lagi Oke sekarang kita masuk ke bagian kenapa gue gacha si yanagi ini ya Alasan yang pertama ini sangat subjektif banget sih Tapi gue masukin aja ya Karena dari awal emang gue mau gacha semua section three karakter Pengennya sih semuanya Makanya gue banyak banget skip banner-banner sebelumnya kan Salah satu alasannya karena ini emang Dan juga karena gue pribadi suka sama desain karakternya Jadi ya ini salah satu alasan gue untuk gacha yanagi ya Oke mulai disini alasannya udah mulai lebih objektif ya Alasan yang kedua ini Ini yang paling penting kalau menurut gue Gue gacha si yanagi ini karena menurut gue Dia ini core karakter untuk anomali karakter ya Karena ability-nya yang bisa ngebuff damage multiplayer dari disorder Jadi ya jelas dia salah satu karakter yang wajib Harus ada di anomali team sih kalau mau gue pribadi Alasan yang ketiga Mungkin karena gue gak punya anomali karakter selain 4 star piper Jadi gue nungguin banget anomali karakter yang bisa ngebantuin anomali karakter lain Secara universal ya Walaupun piper hanya 4 star Tapi tetep harusnya akan oke-oke aja untuk dipasangin dengan yanagi Soalnya kalau sama jendo Kurang cocok kan si piper Sama ability oke juga sih sebenernya Tapi harusnya lebih oke sama yanagi ya Karena buff multiplier damage disorder itu lebih penting daripada Off field karakter yang hanya sebentar di field pemutuan Alasan yang keempat ini juga agak subjektif sebenernya Di 1.3 dan 1.4 nanti adalah banner yang mau gue gacha Semua section 6 karakternya ya Tapi kan sebagai free to play dan adanya kemungkinan apes Jadi mungkin dari 3 section 6 karakter ini Ada kemungkinan 1 karakter gue gak bisa dapet Karena abisnya polychrome ya Jadi ya kayaknya gue harus milih salah satu dari electric karakter Miabi mah udah wajib buat gue Jadi gue harus milih diantara yanagi atau harumasa Karena kemungkinan harumasa ini electric attacker ya Masih bisa berubah sih ini masih leaks Pas video ini dibuat Dream marketingnya belum muncul soalnya Sebenernya sih oke dua-duanya Tapi karena yanagi ini jatuhnya di mata gue Core karakter anomali Sedangkan kayaknya kalau harumasa electric attacker Kayaknya masih bisa digantiin sama electric attacker lain deh ya Gue kurang yakin bakal ada yang bisa gantiin Abisnya si yanagi dengan cepat Basically seperti kafka di hot case taro ya Jadi gue lebih milih untuk dapetin yanagi dan miabi aja Dan kemungkinannya adalah harumasa itu di fase 1 Kalau ngeliat dari leaks yang baru ya Jadi kemungkinan gue makin besar kayaknya harus skip harumasa Meskipun kayaknya gue bakal nyoba gaca Dikit-dikit sih harumasa ini kayaknya Oke itu tadi dia alasan kenapa gue gaca yanagi Sekarang kita masuk ke alasan kenapa kalian skip yanagi Walaupun rada susah sih gue nyari alasannya sebenernya Alasannya pertama kalau kalian gak suka sama anomali tim Lebih suka dengan standar tim attacker standar support Biar skip yanagi ini Karena yanagi ini hanya untuk anomali tim aja ya Rada ribet kalau lo mau pake dengan standar tim gitu Jadi ya kalau kalian gak suka sama anomali tim silahkan di skip Alasannya kedua kenapa kalian skip yanagi Secara objektif kalian udah bisa ngelariin semua endgame konten Dengan best reward yang ada di zone zone 0 Dengan tim yang kalian punya ya kalian berhak sekali untuk skip yanagi ya Nah emang basically jadinya gak perlu Kalau emang kalian bisa ngelariin semuanya Tanpa ada kesusahan ya Kalau masih rada gak enak ya Mendingan cari gaca karakter lain gitu Terakhir kalau kalian lebih tertarik dengan standar tim Yang isinya attacker standar support Kayak yang tadi gue bilang Mending nungguin harumasa aja Kemungkinan dia electric attacker soalnya Eh sorry electric attacker soalnya ya Kayaknya hanya 3 alasan itu yang bisa gue masukin ya Karena rada susah yanagi ini Ability nya itu terlalu bagus untuk di skip Basically semua anomali karakter butuh dia Jadi ya kalau kalian gak suka sama gameplay anomali Itu aja alesannya untuk skip yanagi ini Gak ada alesan lain sebenernya Menurut gue Rada susah di skip yanagi pokoknya Kalau diliat dari ability nya ya Kalau si Bernice bisa jadi off field dan sub DPS Yang ngebuat anomali karakter kayak Piper dan Jendo Bisa selalu di field Dan itu lumayan penting memang Yanagi ini lebih penting lagi Karena ngebantu anomali karakter lain Lebih tinggi lagi damage nya Untuk disorder nya Karena dia buff disorder masalahnya kan Jadi lebih penting untuk dipasangin sama anomali karakter lain Termasuk sama si Piper atau Jendo Masih bisa banget dipasangin sama yanagi menurut gue Jadi ya menurut gue kalau lo gak suka sama anomali gameplay Atau udah ngerasa cukup Untuk tim kalian sekarang silahkan skip Selain itu mending gacha si yanagi aja ya Harusnya sih gak bakal ngesel ya Kalau mulut gue Dan inget ini gue rekam sebelum drip marketing muncul ya Kalau nonton video ini So ya segitu aja Untuk HSR News kali ini Semoga membantu Dan kalau gitu gue Ciao dulu Ciao dulu